Intro Pahari udah ngisip Pahari Parantos Kang, Parantos Oke, pilihannya ada bekerja tidak sesuai latar belakang pendidikan, tidak ada kepastian jenjang karir, tidak ada work life balance, itu kerja mulu gitu ya, gak pernah piknik, jadi gak seimbang tuh, pekerjaan banyak, pikniknya jarang gitu kan, pergi jam 5, pulang jam 5, ketemu sama anak Pas libur doang, itu juga libur kadang-kadang lembur gitu ya, pas berangkat, anak masih tidur, pulang, anak udah tidur, orang Bekasi ya itu biasanya Oke cukup Mas Ded, kayaknya harus di close aja, silahkan di share hasilnya Sudah ya, kelihatan hasilnya Ada teman-teman hasilnya? Ada, ada Ada ya, nah itu hasil dari sekitar 27 orang yang mengisi, ternyata yang juaranya itu adalah, ya bener gitu ya, ternyata tidak ada seimbang nih, antara kerja sama hidup gitu ya, berarti kurang piknik, apalagi nih 4 bulan, hampir 5 bulan kita di lockdown, waduh gak boleh kemana-mana, oke stress gitu ya Oke, terima kasih Mas Ded, di close aja hasilnya ya, kita lanjutkan Nah, sekarang teman-teman, saya mau, ada sebuah survei dari Jobstreet, ini ya, ini memang agak lama sih, tahun 2017-an, ya 2017 teman-teman Jadi si Jobstreet ini melakukan survei, ternyata 73% karyawan itu tidak puas dengan pekerjaan mereka, kenapa? Ya paling banyak ya itu, sama dengan teman-teman tadi tuh, ya tidak memiliki work-life balance Berarti hampir sama nih, kalau teman-teman ngisi pun, ya yang juara adalah, gak seimbang antara hidup dan kerja, antara piknik dan kerja, gitu ya Terus yang lainnya mungkin tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, tidak ada jenjang karir tadi tuh, ya Tidak seimbang antara kerja sama kehidupan, kemudian tadi juga tidak jelas jenjang karirnya Nah, kemudian ada beberapa teman-teman juga yang ngisi ya karakter atasan, ada juga, ada faktornya seperti itu Oke, sekarang saya mau tanya teman-teman, siapa Siapa yang mau bahagia dalam pekerja, yuk katakan saya, atau tulis, atau chat, ya Yuk, siapa yang mau bahagia dalam pekerja? Saya Oke, siapa yang ingin karirnya cepat naik, kalau sekarang teman-teman lagi bekerja di sebuah perusahaan? Saya Oke, siapa yang ingin hidupnya lebih bermakna? So, lah Oke, kita semua, wah saya, 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 Kang Saya, 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 Kang Oke, mantap teman-teman Nah, kalau teman-teman mau bahagia dalam bekerja, karirnya cepat naik, hidupnya lebih bermakna Saya, saya punya rumusnya Rumusnya adalah Tiga P Nah, P-nya apa? Gitu, P-nya apa? Akan kita bahas satu persatu si P itu tersebut Ya Nah, tapi sebelum itu, yuk teman-teman, saya minta bantuan ke teman-teman Menurut teman-teman, kerja itu apa sih? Nah, ya Yuk, menurut teman-teman Kang, kata saya mah kerja mah, nyari duit Silahkan di chat, teman-teman Ya Bekerja adalah Yuk Mangga, saya kasih waktu satu menit lagi Yuk, silahkan Apa yang dimaksud dengan bekerja Mau teman-teman, yang tadi itu ya Dari jam 5 sampai jam 5 Sampai jam 9, ya Ibadah dengan bonus uang Waduh, keren ya Pak Keren ya, kalau udah senior Bekerja adalah ibadah Aktualisasi diri sebagai ibadah Pak dosen Cari duit Wah, keren Ibadah mewujudkan karya Bekerja mencari nafkah buat keluarga yang benar-benar kemanfaatan Wah, Mas Nando Cari rejeki, Mas Mikri Mas Anang Bekerja adalah kewajiban dalam hirup Hidup Bekerja adalah panggilan jiwa Wah, ini keren Ini udah keren ya Mas Darwi nih Kalau bekerja itu panggilan jiwa Tanggung jawab Oke, mungkin tanggung jawab ke anaknya, istrinya Udah nikahin anak orang Ya, punya anak Harus tanggung jawab dengan bekerja Boleh ya Oke, untuk saluran hobi Wah, ini Mas Arpani, Mas Matman keren nih Saluran hobi Kerja Hobi Enak banget tuh Aktivitas dapat menghasilkan uang untuk orang yang dicintai bekerja Adalah jati diri Wah, keren Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah mengisi chat dan aktif Gitu ya Kasih jempol dulu Oke Baik Mas Fi silahkan di close dulu Oke, sip Teman-teman, ini saya ngambil dari Kamusbesar.com gitu ya Definisi bekerja itu ini ternyata Melakukan kegiliatan Paling sedikit, satu jam atau berturut-turut Dengan maksud untuk memperoleh atau membantu Memperoleh mendapatkan suatu keuntungan Keuntungan itu apakah Bisa dikatakan uang, bisa jasa, bisa gitu ya Ini dari kamusbesar.com Bekerja ini definisinya seperti ini Nah, ada pun teman-teman tadi ada yang ngisih Kang, bahwa turut saya bekerja itu kewajiban Bekerja itu adalah ibadah Mungkin itu yang dimaksud dengan Prinsip bekerja Ketika itu tadi definisinya Nah, ini prinsipnya Prinsipnya apa, Kang? Prinsipnya bekerja itu ini, teman-teman Bekerja merupakan ibadah Kerja adalah bentuk amanah Kerja adalah bentuk dari Amahasoleh Guys, kalau semua orang sudah megang prinsip ini Nggak usah ada P P harus ada nggak? Nggak usah Kenapa? Karena kalau orang sudah megang Bahwa bekerja itu adalah ibadah Prinsipnya memegang amanah Nggak ada tuh KPK Betul? Tidak ada tuh kita corong-nyolong waktu Nyuri-nyuri waktu Ketika bos nggak ada Wah, kita main game gitu ya Ketika bos nggak ada Kita keluar kantor Terus Ngisep di belakang kantor gitu Nggak ada tuh Kenapa? Karena kan udah ibadah Udah amanah Udah amal soleh Udah lain tuh Ini prinsipnya doang guys Kalau prinsip ibadah Prinsip bekerja itu dipegang KPK nggak ada Nggak ada petugas keamanan Tidak ada Bungkus? Bungkus Oke Kalau saya tanya bungkus Jawabnya lanjut ya Kalau saya tanya lanjut Jawabnya? Bungkus Bungkus Bungkus? Lanjut Lanjut Lanjut? Bungkus Bungkus Gitu Malam ini Asosiatnya HCR ya Kang Harimir Masa So teman-teman Sekarang kita bongkar Kang 3P itu apa sih? Gitu ya Ini sebenarnya teman-teman Karena saya orang itu Tweeting gitu ya Ini ngambil dari sini Ngambil dari sini Disatuin jadi sebuah materi So P yang 3P itu apa? P yang pertama teman-teman Planning Jadi kalau Anda punya Kalau mau bekerja Kalau karir Anda mau Ketahuan suksesnya kapan Maka rumus yang pertama adalah Rencanakan karir Anda Rencanakan pekerjaan Anda Itu yang pertama Kemudian P yang kedua adalah Passion Pastikan Ketika teman-teman sedang bekerja Memplanning karir teman-teman Itu sesuai dengan gairah teman-teman Gitu Sesuai dengan bakat yang dimiliki Sesuai dengan keahlian yang dimiliki Itu P yang kedua adalah Passion Dan P yang terakhir adalah Public Speaking Miliki kuasai skill komunikasi dalam pekerja Ya Bungkus teman-teman Lanjut Lanjut Kita balas satu persatu Kalau waktunya cukup Mudah-mudahan selesai sampai setengah 12 Yuk Planning Kang ini maksudnya apa sih harus di planning Gitu ya Kenapa pentingnya planning Atau perencanaan Atau merencanakan Satu teman-teman Ketika teman-teman Membangun sebuah karir Masuk ke sebuah perusahaan Atau Anda Mau membuka sebuah usaha Maka ketika teman-teman Sudah punya planning Maka planning akan membantu Anda mencapai tujuan Kenapa? Karena sudah ditulis nih Anda tahun sekian akan jadi apa 10 tahun lagi karir Anda akan menjadi apa Itu maksudnya Kenapa planning itu penting Yang kedua Kenapa planning itu penting Planning itu akan membantu Anda menetapkan prioritas yang benar Ketika teman-teman merencanakan 5 tahun lagi dari sekarang Maka Anda akan tahu jalan Akan tahu mana ini yang harus tindakan-tindakan yang harus saya lakukan Yang itu akan menentukan Yang itu akan membawa kepada rencana yang sudah saya tulis Jadi kalau Anda sudah memplanning Pasti akan tahu prioritasnya Contoh misalnya Ada yang masih jomlo disini Ketika teman-teman tahun depan akan menikah Hari ini punya uang Satu tahun lagi saya akan menikah Terus punya uang Ini HP Beli HP Atau tabungin buat nikah Anda akan tahu tuh Karena tahun depan akan menikah Artinya Anda harus menabung Bukan beli HP Itu salah satu contoh kecil Ketika Anda punya planning Yang ketiga Why? Planning itu sebagai blueprint Anda di masa depan Blueprint Anda di masa depan Anda 5 tahun lagi usaha Anda akan seperti apa Karir Anda akan seperti apa di perusahaan itu Kalau Anda sudah merencanakan Itu Anda akan terbayang Oh tahun depan saya harus jadi ini 5 tahun lagi saya harus punya ini Blueprint Anda sudah tahu nih Gitu Kang saya mah kerja Yang penting makan Mengalir seperti air aja gitu ya Benar teman-teman hidup setuju Mengalir seperti air Apakah air itu selalu mengalir ke tempat yang bagus Gitu ya Apakah air itu selalu mengalir ke Apa namanya Sesuai dengan keinginan Kan tidak Banyak air mengalir ke God Ke Kalimekasi itu ya Yang butek gitu Jadi planning itu akan membuat blueprint Anda Masa depan Anda terbayang Bungkuas guys Lanjut So Kang sekarang gimana caranya membuat planning Nah mungkin teman-teman atau guru-guru yang lain Atau Kang itu mau sudah umum gitu ya So ini yang paling umum teman-teman 5 langkah smart menentukan tujuan Menentukan planning Ini how to nya Smart S nya apa S nya itu adalah Spesifik Jadi ketika teman-teman merencanakan sesuatu Menginginkan sesuatu Membuat Rencana Membuat planning Harus jelas Harus spesifik Nanti akan kita Lihat contohnya Yang kedua terukur Kalau terukur itu berarti ukurannya Berat Atau panjang Atau jumlah Atau lama Nah itu terukur Yang kedua A nya adalah Achievable Mudah dicapai Dapat dicapai Kira-kira kalau saya menentukan target saya 5 tahun lagi Bisa gak dicapai Harus Mudah dicapai Kalau anda sekarang usianya misalnya 20 Anda targetkan Apa namanya 25 menikah Berarti Bisa gak dicapai Yang terakhir Yang R nya Bukan terakhir ya R nya adalah realistik Yang terakhir adalah Ada batasan waktunya Contoh Ini ya Contoh Oke Nih teman-teman Ini ada contoh tahun 2008 Ada seseorang yang Sudah kerja di sebuah pabrik Bekerja di sebuah pabrik Kemudian merasa Ini bukan gue banget Ini kerja di sini Maka dia menulis seperti ini Tahun 2008 Saya punya pekerjaan baru Sebagai sales Dan mempunyai penghasilan Di atas 3 juta per bulan Dulu Tahun 2008 Itu S1 itu Rata-rata gajinya 2750 3 jutaan lah ya Press graduate S1 itu Maka si orang ini Menulis ini Teman-teman Ini spesifik gak Tahun 2008 Saya ingin punya pekerjaan Pekerjaan kan gak spesifik nih Kalau disebutin pekerjaannya apa Baru spesifik Sales Gitu Spesifik gak teman-teman Ya Spesifik Spesifik Terus Kapan nih Ada waktunya kapan Disebutin tahunnya Ada tahun 2008 Tahun 2008 Ada waktunya tuh Gitu Terus Disebutin Kalau kerja sales itu Berapa sih Ingin batasan Penghasilannya Penghasilannya Di atas 3 juta Ada tuh nilainya 3 juta Gitu Tahun lalu 10 tahun lalu Orang ini Kira-kira realistik gak Kalau misalnya Saya Dapat gaji di atas itu Ya Itu realistis Gitu Nah ini teman-teman Ini orang ini Kerja di pabrik Dari Sukabumi Gitu ya Sudah hampir 5 tahun Kemudian guliah Terus saya menulis Gitu Orang ini menulis Pengen kerja Dan tahun 2009 Akhirnya join Di salah satu perusahaan Alat berat Di PT Traktor Nusantara Gajinya di atas itu Gitu Sebagai sales Ini contoh Atau Contoh yang kedua Ini Ini Saya tulis Tahun 2018 Saya ingin Mempunyai perusahaan Alat berat Perusahaannya apa Kalau teman-teman Sekarang lagi Membuat bisnis Gitu ya Sendiri Perusahaannya apa Targetnya berapa Kapan tahunnya Atau ketika Anda Di usia berapa Gitu Dan Dua tahun menulis itu Tahun 2020 Saat ini Teman-teman Alumni training saya Sudah lebih dari Seribu orang Jadi itu Mudah Teman-teman Kalau Anda Membuat planning Tergambar nih Tahun depan Saya mau ngapain Tergambar nih Lima tahun lagi Mau ngapain Bagus Lanjut Nah Sekarang Yuk teman-teman Silahkan keluarkan Kertasnya Kalau ada kertas Atau kalau ada tulisan di handphone Boleh tulis Silahkan sekarang teman-teman Untuk membuat Rencana Masing-masing Kalau sekarang teman-teman Lagi bekerja sebagai Sebuah karyawan Seorang Seorang karyawan Atau Kalau teman-teman Sekarang lagi Mau tes PNS Misalnya tadi Di Jawa Timur Silahkan Bikin Rencana teman-teman Buat Bahwa saya Di tahun sekian Atau lima tahun lagi Saya akan Jadi Apa Atau Kalau bisnis Punya bisnis sendiri Teman-teman Silahkan tulis Bisnis saya Akan menghasilkan Berapa revenue-nya Berapa miliar Berapa triliun Gitu ya Yuk Saya kasih Waktu Tiga menit Teman-teman Untuk menuliskan rencananya Setelah itu Boleh silahkan Di share Di chat Yuk Silahkan